Intro Tuan-tuan dan paman semua, salam sejahtera Malaysia Setelah apa yang dilakukan Sanusi berkaitan dengan ucapannya lah yang menyentuh isu 3R berkaitan dengan kecurian unsur nadir bumi ataupun RI banyak komen yang saya dengar dan saya lihat, terutamanya di dalam video-video yang ada di dalam channel ini terdapat 1 komen yang amat mengejutkan dan sudah pasti kita membuat spekulasi akta hasutan, yaitu yang telah Sanusi terima pertuduhan di mahkamah 2 akta, 2 pertuduhan ini dan ini adalah akta hasutan persoalannya adakah Sanusi masih mempunyai harapan untuk menang? walaupun kita tahu apa yang telah dilakukan Sanusi itu amat-amat serius jadi saudara-saudara pertanyaan demi pertanyaan, persoalan demi persoalan adakah Sanusi akan dipenjara? adakah Sanusi akan ditangkap? dan kalau dipenjara berapa tahun? dalam sebuah komen di dalam channel ini dalam sebuah video di dalam channel ini komen dari rakyat Malaysia ataupun netizen mungkin subscriber dari channel ini 10 tahun penjara 10 tahun penjara kerana sakau hasil bumi negara negara hilang cukai PN Bes sakau kes kedua menghina raja-raja dan agom buang keluar negara selepas jalani hukuman penjara wow ini satu komen yang amat-amat pedas dan ini satu berita buruk lagi untuk Sanusi mungkinkah penyokong PAS dan PM semakin berkurangan setelah apa yang dilakukan Sanusi dan komen yang kedua pula dari orang yang berbeza Menteri Besar salah guna kuasa tangkap heret ke mahkamah untuk tindakan undang-undang kalaulah dua komen dari subscriber dari channel ini apapun saya mengucapkan terima kasih kerana telah membuat komen di dalam channel ini andai kata kedua-dua apa yang dinyatakan mereka iaitu yang pertama 10 tahun penjara dan yang kedua tangkap heret ke mahkamah untuk tindakan undang-undang MB salah guna kuasa kalau ini dapat dibuktikan ataupun ini bakal terjadi habislah karya Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah sebagai ahli politik sebagai pemimpin PAS, PM di dalam komen ini 10 tahun penjara kerana sakau dan MB salah guna kuasa saudara-saudara menurut Anda apa komen Anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Tuan-tuan dan Bapak semua satu lagi artikel ataupun satu lagi dapatan menarik dari Facebook page Ana Tahu saya amat meminati page Facebook Ana Tahu ini setelah saya mendapat banyak informasi tentang Sanusi ataupun Menteri Besar Kedah tetapi bukan bermaksud saya tidak suka dengan Menteri Besar Kedah tetapi ini adalah isu yang hangat dan ramai yang pasti meminati tentang isu ini dalam artikel ini saudara-saudara ataupun Facebook page Ana Tahu 12 pencapaian Sanusi yang walaun harus bangga wow dan bagi saya adakah ini juga satu maklumat yang tidak diketahui ramai menerusi Facebook page Ana Tahu Ana Rasa nomor 6 tu sikit lagi jadi Kelantan lah Kedah tu syarikat untung tapi beli kereta mewah lepas je Sanusi naik jadi MB bukan belanja untuk rakyat pakar dah warning tetapi Sanusi tak sempat fikir mulut lagi laju dari otak dia cakap dulu baru fikir 12 pencapaian Sanusi yang walaun harus bangga yang pertama ini ini pasti kejutan besar untuk penyokong-penyokong pas PN yang pertama Sanusi dikompon kerana membuat pandu uji kereta Ford Ranger Raptor sewaktu PKP pada awalnya Sanusi berbohong menafikan tapi akhirnya terbukti dia melanggar peraturan yang kedua Sanusi ditangkap dan didakwa kerana menghina Sultan Selangor setelah laporan polis dibuat oleh alih ahli Dewan Diraja Selangor Sanusi disanjung sebagai hero malaya oleh pas kerana menghina Sultan tapi pendapat saya memang ini amat ditolak oleh rakyat Malaysia secara pribadi pun menolak segala unsur-unsur yang sensitif yang menyentuh kedudukan di Raja Dewan Diraja Raja-Raja Melayu dan juga yang di Pertuan Agong kita teruskan yang ketiga pula Sanusi kalah saman fitnah menentang YB Mahfuz dan Sanusi diarah membayar RM Rp120.000 yang keempat berjaya berbohong dalam isu unsur Nadir Bumi atau RII kononnya dia tidak terlibat urusan MBI tak kenal warga Cina yang mencuri kononnya telah ada perjanjian sebelum dia jadi MB dan banyak lagi akhirnya pembohongannya terbongkar yang kelima pula menjenamakan semua frasa kepala Bapak Ham sebagai satu bentuk pujian contoh penggunaan kepala Bapak Ham Umi yang keenam pula seperti apa yang dimention oleh Ana Tahu sementara tadi dalam Facebook page beliau 1 juta rakyat kedah terjejas akibat krisis bekalan air semasa sambutan hari raya 2023 dan anak-anak balik ke kampung tidak dapat mandi syarikat air Darul Aman ataupun Sada beli Velfire KIP 5000 setelah Sanusi menjadi MB kerana didakwah sudah untung yang ketujuh pula umum penemuan 43 triliun unsur nadir bumi ataupun Ray Earth Element RII akhirnya RII itu dicuri besar-besaran dalam dun Sanusi sendiri selama dua tahun dijangka bernilai berbilion ringgit yang ke lapan pula umum pelaburan 40 bilion tambahkan laut di Langkawi ala-ala Dubai oleh Widat Langkasuka tapi tiada proses setelah dua tahun kini Sanusi berlepas tangan dengan katanya tugas kerajaan negeri dah selesai selebihnya urusan pihak swasta yang kesembilan pula berjaya jadi idola kanak-kanak dan pelajar sekolah sebagai hero carut melayu dengan memupuk nilai suka mencarut suka menghina bentuk badan orang dan hina adik-beradik sendiri di dalam cerama yang kesepuluh pula umum trek litar lumba siap dalam masa enam bulan setelah setahun litarnya masih tidak siap kini sanusi salahkan kerajaan perpaduan kerana kontrak telari yang ke-sebelas umum bina stadium baharu kedah RM 70 juta kononnya hampiri kualiti stadium JDT yang ada hanya stadium bunian krik 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 oke yang terakhir pula yang ke-dua belas umum pelaburan masuk ke kedah berpuluh bilion ringgit kononnya atas usahanya wal hal agensi kerajaan pusat yang usahakan melalui mida dan kulim high tech pub pula di bawah mida berapa ramai pelabur yang sanusi jumpa saudara-saudara itu adalah 12 pencapaian sanusi yang walaun harus bangga menurut facebook page anatahu ini adalah menurut informasi ataupun facebook page anatahu bukan dari saya sendiri menurut menurut anda saudara-saudara apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya mohon bantu channel ini dengan menekan butang like share dan subscribe